Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Bagaimana kabarnya pagi ini? Kita semua berharap akan kekuatan dan kesehatan Senantiasa melingkupi kehidupan kita Yang asalnya daripada Tuhan Yesus Kristus Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Sebelum memulai aktivitas kita pagi ini Bagaimana kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Renungan harian peraya Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur untuk kesetiamu dalam hidup kami Khususnya hari ini kami sudah boleh menikmati Hari baru ke dunia Tuhan Kami yakin dan percaya Semua boleh terjadi dalam hidup kami Sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi ini ya Tuhan Kami memohon tuntunan kasihmu Dalam kehidupan kami Untuk dapat menerangi setiap langkah kami Dalam melakukan aktivitas Saatnya kami akan membaca Serta merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu ini akan menjadi pelita Dan menjadi penuntun dalam hidup kami Ya Bapak di dalam surga Berfirmanlah kepada kami Sebab kami sedia mendengar Di dalam nama anak khusus krisus Kamu berdoa Haleluya Amin Bapak ibu dan saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Bacaan kita pada pagi hari ini Dengan ambil dari kitab Masmur 78 Ayat 1 Sampai ayat yang keempat Di bawah judul perikop Pelajaran dari sejarah Nyanyian pengajaran asap Pasanglah telinga untuk pengajaranku Hai bangsaku Sendengkanlah telingamu Kepada ucapan mulutku Aku mau membuka mulut Mengatakan amsal Aku mau mengucapkan teka-teki Dari saman purpakalah Yang telah kami dengar Dan kami ketahui Dan yang diceritakan Kepada kami oleh nenek moyang kami Kami tidak hendak Bersembunyi Kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan ceritakan Kepada angkatan Yang kemudian puji-pujian Kepada Tuhan Dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan Ajaib Yang telah dilakukannya Amin Berman Tuhan Saudara-saudara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Tema renungan kita pada pagi Ini adalah Kisahkan kebenaran Ada banyak orang Yang selalu tertarik Untuk memperbincangkan Soal silsilah Dalam keluarga mereka Mereka sangat suka Membicarakannya Karena mau menunjukkan Kepada orang lain Kebanggaan akan keluarga Yang memiliki peran Dan kedudukan Dalam struktur Kehidupan yang ada Di tengah-tengah masyarakat Dan mereka mau Mempertahankan posisi itu Sejarah turun temur Dalam pembacaan kita Masmur Dalam hidup mereka Itu sungguh Sangat nyata Masmur tidak ingin Jika generasi yang akan datang Tidak tahu Atau melupakan Tentang Allah Yang berkarya Secara ajaib Dalam hidup Nenek moyang mereka Itu pula sebabnya Orang-orang Israel Di perintahan Untuk mengajarkan Pekerjaan-pekerjaan Dan jalan-jalan Tuhan Kepada anak-anak mereka Sehingga setiap generasi Mengenal Tuhan Dan percaya Kepadanya Saudara-saudara Yang terkasih dalam Tuhan Kita sebagai umat Yang percaya Mempunyai kewajiban Yang sama Seperti yang dilakukan Oleh Daud Dan bahkan Orang Israel Pada umumnya Yaitu Untuk senantiasa Menceritakan Kepada generasi kita Tentang perbuatan-perbuatan Dahsyat Yang dialami Oleh setiap umat Allah Dalam perjalanan Kehidupan Setiap orang Hal itu dimaksudkan Agar generasi kita Dapat mengenal Sejarah kehidupan Yang syarat Dengan pengalaman Dan pengajaran Bahkan berbagai peristiwa Yang pernah terjadi Yang didalamnya Menyimpan banyak kenangan Baik kenangan yang pahit Maupun kenangan Yang membahagiakan Yang dapat Menjadi bahan Pelajaran Dan perenungan Bagi setiap Umat-umat Tuhan Dan yang paling utama Yang harus terjadi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Adalah bagaimana Menceritakan Karya Tuhan Yang sudah Dan sedang Dijalani Oleh setiap Umat Allah Bagaimana Dahsyatnya Dan bagaimana Besarnya Kasih setia Tuhan Yang terus Bekerja Dalam kehidupan Kita Sampai Saat ini Demikian Firman Tuhan Amin Kita berdoa Bapak yang bertata Dalam kerjaan Surga Saat ini Kami muji Dan memuliakan Namamu Karena Kasih dan berkat Yang selalu Nyata bagi kami Saat ini Tuhan Kami sudah Membaca Dan mendengarkan Firman Kiranya kami Boleh memahaminya Dan melakukannya Dalam perjalanan Kehidupan kami Kami berdoa Hari ini Buat Aktivitas Dan kegiatan Yang akan kami Laksanakan Masing-masing Untuk tanggung jawab Yang kami akan Emban hari ini Kiranya Tuhan Terus memberkati Dan menolong kami Sehingga kami Bisa melakukannya Dengan baik Dan juga Kami berdoa Buat anak-anak kami Yang akan Mengikuti pendidikan Dalam bangku Sekolah Saat ini Tuhan Kiranya terus Memperlengkapi Mengaruniakan Hikmat Dan akal budi Agar selalu Berada dalam Tuntunan Dan pengasihan Tuhan Untuk meraih Cita-citanya Kami berdoa Ya Tuhan Buat orang-orang Yang dalam Kelemahan tubuh Yang sakit Baik yang ada Di rumah Rumah sakit Ataupun di rumah Masing-masing Juga kami berdoa Untuk para lansia Untuk orang-orang Tua kami Kiranya Tuhan Tetap Memberkati Dalam kehidupannya Agar mereka Selalu mendapatkan Kekuatan Dan kesehatan Yang asalnya Daripada Tuhan Kami berdoa Untuk pelayanan kami Dalam persekutuan Di jemaat Kiranya Tuhan Selalu Menyertai Dan membimbing kami Agar pelayanan Yang kami lakukan Berjalan Dengan baik Dan berkenan Bagi Tuhan Mohon ampun Atas segala dosa Dan kesalahan Kami Tuhan Sehingga kami juga Melakukan Cugalah tugas-tugas Kami dengan baik Dengan penuh Sukacita Oleh karena Kasih karunia Daripada Tuhan Ini doa Dan ungkapan Syukur kami Bata Ini permohonan Kami kepada Yang kami bawa Hanya melalui Anak Tujus Kristus Adalah Tuhan Dan jurus Selamat kami Yang setia Haleluya Amin Demikianlah Renungan Hari yang teraya Dari jemaat Berkelah Yang terahkan Pagi ini Kiranya Kasih setia Dan anuguran Daripada Tuhan Senantiasa Hadir Dalam kehidupan kita Selalu menolong Dan memberkati Setiap Langkah Kehidupan kita Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menolong Terima kasih telah menolong Terima kasih telah menolong